Intro Assalamualaikum cantik ketemu lagi sama aku Ravca so di video kali ini aku bakal makeupan pake si tadaaa jadi aku kemarin tuh ikut giveawaynya si Stephanie Talita dan dapet si ini dari Maybelline so sesuai sama kotaknya make it dramatic dan aku bener-bener mendapatkan ini so dramatic karena harus ngirim 3 kali alamat dulu baru ini barang nyampe di tanganku dan kira-kira sekitar 4 atau 5 bulan gitu baru nyampe dan yang kayak gitu cuma aku doang karena aku kayak nanyain gitu sama orang yang juga menang dan aku coba ngechat aku coba nanyain barangnya udah sampe belum dan dia langsung dapet setelah seminggu setelah pengumuman giveawaynya dan aku mendapatkan ini 4 bulan setelah giveaway jadi nih satu ini tuh isinya ada let me show you ini adalah isinya ada buku si kemarin tuh Pevita Pierce terus ada ini yang kemarin edisi barunya si push up drama terus sama ada dapet ini bulu mata buat jadi perbandingan gitu terus di bawahnya tuh ada ow tadaaa kayak ow sorry but nih ada si BB cushion ini aku dapet yang natural nomor 03 terus ini ada si lip tintnya yang fenomenal sekali dapet nomor 07 terus ini ada si hyper ink hyper ink liquid liner ini eyelinernya dan dapet si the rock nudes ini si eyeshadow nya yang bakal kita pake semuanya di video kali ini so kalo kalian penasaran gimana cara aku buat look ini dengan menggunakan Maybelline kit just keep in watching sebelum makeup aku biasain pake cuka apple dulu aku semurutin di kepas terus aku pake ini tuh sebenernya bau banget guys cuma karena aku udah terbiasa jadi kayak udah yaudah gitu next aku pake si Wardahe Hydrating Aloe Vera Gel ini buat jadi sepulau lembab next aku pake si Wardah Suncare Sunscreen Gel as always next kita pake si Maybelline New York BB Cushion nya ini aku dapet yang nomor 03 natural dan warnanya tuh emang kebetulan pas banget tau warna kulit aku buat coveragenya ini tuh medium coverage karena lumayan nutupin merah-merah di muka aku tapi kalo gue cewek dia juga gak begitu nutupin banget tapi selama aku pake ini tuh kayak bagus itu kayak emang sehari yang tahan gitu dan hasilnya tuh kalo di muka aku sih gak matte dia tuh malah lebih ke glowing padahal disini tulisannya tuh kayak fresh matte tapi gak matte selesai sekali di muka aku dan tapi untuk ketahanannya oke karena hari ini aku pengennya muka aku tetep glowing kayak gini aja aku lagi gak pengen matte jadi aku gak pake powder buat nge-set lagi jadi aku bakal biarin kayak gini aja kita langsung ke alis aja buat alis aku disini pake si silky girl long wearing eyeliner jadi ini sebenernya emang eyeliner tapi gak tau kenapa aku suka aja buat pake di alis gitu why not karena aku suka sama warna coklatnya dia ini terus buat concealer aku bakal pake kuas terus bakal pake sebeda cushioning lagi kita pake jadi concealer buat di bagian bawah mata bakal aku tebalin lagi sedikit pake sponge-nya ternyata dia lumayan bisa buat ke cover bawah alis guys walaupun gak terlalu hilang sih tapi lumayan terus kayak di bawah mata juga lumayan coveragenya next kita ke eyeshadownya ini belum aku buka berhubung aku emang baru buka dan yang belum aku coba tuh produk yang lain kecuali si eyeshadow jadi emang kita berbuka sama-sama guys kita bakal pake warna oh aku gak kurang suka sama ininya jadi aku bakal pake kuasa aku sendiri aja ini sedikit tuh warnanya glittery semua gitu gak sih yang gak glitter disini cuma ini ini sama ini doang yang lain tuh glittery aku bakal pake warna ini kayaknya kita pake aku bakal pake warna yang terang ini ikuti buah alis terus pake kuasnya dia gitu ya aku bakal coba pake warna yang agak pink ini wow aku gak tahu expect kalo hasilnya bakal sekeluar ini gak tahu mungkin karena aku pake tangan ya mungkin kalo pake kuasa aku gak tahu hasilnya gimana tapi lumayan juga guys aku kira karena dia yang powdery bukan yang creamy gitu aku kira gak bakal sekeluar ini ternyata deh keluar banget oh my god terus aku bakal pake warna yang dibawahnya ini buat di crease mataku warna yang sama aku pake buat di bawah mataku selain it all udah cute guys ini cuma sekali swatch doang warnanya udah keluar lumayan keluar kayak amazing dan aku coba pake warna yang putih ini buat di ujung mataku next kita ke eyeliner kulasnya amat sangat runcing guys karena ujung dari si linernya itu amat sangat letoy letoy gitu dia ujungnya itu amat sangat rapu guys bukan rapu sih sebenernya kayak gampang tergoyangkan gak ngerti ya pokoknya dia tuh kayak panjang banget terus kayak gampang banget gitu loh kayak di goyang-goyang kayak di wiko bengkau itu gampang banget jadi kayak kalo buat wing liner oke banget tapi kalo kalian gak hati-hati makanya jadi kayak dia tuh gampang ter senggol gitu dikit aja tuh kayak udah weird semua tapi bagus kok terus kayak warnanya hitam gitu bagus tapi kalo dibandingin sama yang biasa aku pake ini yang si hyper sharp wing itu jauh lebih enak pake yang ini sih soalnya ini kan kayak ujungnya itu kayak kaku gitu loh jadi dia tuh gak gampang kemana-mana kalo yang ini tuh kayaknya dia lentur banget ujungnya jadi kalo kalian suka buat liner yang aneh-aneh mungkin ini bagus buat kalian next karena maybelline-nya di kotak maybelline-nya tuh gak ada liner bawah dan agak susah pake liner yang tadi jadi aku pake liner sendiri buat di bawah mata itu ini aku pake si Jill Beauty Gel Liner next aku pake si The Follishes Push Up Drugs wow ini tuh kayak ujung ujung mascara yang aku suka gitu soalnya hasilnya pasti bakal natural kalo kayak gini udahan kalo ujungnya tuh udah kayak gini berarti ini pasti bakal natural banget hasilnya next karena dari maybelline-nya gak ada dapet blush on kita pake ini jadi blush on aja dan kita pake lipstick sampai lupa pake mascara di bulu mata bawah ternyata si lip tint-nya ini leh uga guys buat dia jadi blush on karena disini kan aku tadinya kan pengen buat muka aku jadi kayak glossy gitu kan glossy kayak glowing gitu nah disini tuh kayak muka aku tuh jadi lebih gloss lagi lebih glowing karena disini si lip tint-nya tuh udah sekalian sama lip gloss jadi kalian juga bisa liat di bibir aku ini kayak udah jadi sekalian pelembab berhubung aku akhir-akhir ini kan setelah ujian aku tuh kayak stress dan bibir aku tuh kering banget dan ini tuh kayak membantu banget kayak lip tint tapi sekalian sama lip gloss ini bantu banget dan hasilnya oke banget gak sih aku kan dapetnya kan kayak warna orange gitu ini yang warna 07 dari keliatan dari luar tuh kayak orange dan selama ini aku kayak menghindari banget lip tint atau lip tint atau lipstuff yang berwarna orange karena aku tuh gak cocok banget pake warna orange gitu ternyata ini tuh kayak warna orange itu bagus kayak gak terlalu orange jadi ini kayak ada merah-merahnya sedikit kayak ada pink-pinknya gitu jadi aku suka banget sumpah ini tuh kayak menurunkan ekspektasi aku tentang warna orange yang gak cocok di muka aku ternyata tuh cocok-cocok aja dan aku suka kayak gak aneh gitu gak sih oh my god oh my god guys jadi tadi waktu aku tinggalin ini si mascara biar kering kalo mascara-mascara yang biasanya aku pake itu tuh kayak langsung kering selagi aku nge-blash on sama nge-lipstick itu tuh kayak langsung kering tapi ini tuh kayak sedikit susah di jepit karena dia masih agak basah jadi menurut aku tapi hasilnya lumayan juga kok hasilnya kayak aku pake bulu mata palsu kayak iklannya sih ini kayak emang bagus banget gitu loh tapi emang itu kekurangannya dia kayak susah keringnya agak lebih lama daripada mascara-mascara yang biasa aku pake ini agak lumayan lama karena tadi aku kayak lumayan lama jedanya buat nge-blush on sama nge-lipstick dan dia belum kering tapi hasil yang aku dapetin gak ngecewain karena disini bulu mata aku tuh on point banget kalo dibandingin si push up drama sama si fold on express berbobos aku juga lebih suka ini karena itu lebih cepet kering daripada sini walaupun hasilnya jatuhnya sama jadi yang paling mending aku dapet yang cepet kering daripada ini keringnya lama so this is the final look semoga kalian suka sama videonya semoga videonya berguna buat kalian semoga suka sama looknya jangan lupa buat di like jangan lupa buat di subscribe dan jangan lupa share ke temen-temen kalian kalo bener kalian video ini berguna buat orang lain see you in a nice video and thank you for watching selamat menikmati Terima kasih.